hai 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 balik lagi sama jenit guys jadi hari ini kita akan berburu peta bersama teman jenit namanya adam tuh adam kayaknya udah datang halo semuanya oke hey jenit ini aku bawa surat dari yang punya channel do dari Mama Cikidos kita lihat yuk apa isi suratnya ayo kita buka surat dari Mama Cikidos nah ini dia suratnya kita buka ya Oh jadi kita akan berburu harta karun yang akan dipandu oleh yang ada di pet shop itu loh Oh ya Ayo kita segera kesana dan cari peta pertama untuk mencari kunci yang ada di pet shop Oke lanjut Ayo Pak kita berangkat ke pet shop ya oke anak-anak kita berangkat nah kita sekarang ke pet shop ini ya karena untuk permulaannya kita harus ke pet shop dulu oke udah sampai nih teman-teman kita masuk yuk nah ini dia nih udah sampai di kasirnya ayo kita tanyain permisi Kak kami membawa surat dari Mama Cikidos kami ingin mencari peta pet shop Oh iya deh ini petanya ya Nah ini adalah untuk permulaan mencari kunci yang ada di pet shop Ayo kita buka nah ini kita harus ke tempat kucing dulu ya dan itu sepertinya gambar alat pemberat kita harus ke sekolahan dulu untuk mengambil alat pemberatnya ayo kita ke sekolahan nah itu dia Oke sini Adam aja yang ambilnya ya ini berat loh biar aku aja yang bawa ya berat banget nih Oh ya dan ayo kita segera ke pet shop dan ke tempat lemari kucingnya nah ini dia kita udah sampai di lemari kucing Oke coba buka lagi nah ini sudah sesuaikan gambarnya dengan di peta Oke kita taruh dulu pemberatnya di dalam sini ya Wow itu ya kuncinya nah itu ya kuncinya dan sepertinya ada peta lagi eh gimana kalau kita buka dulu lemari kucingnya ya lemari baju untuk kucing Wow akhirnya kita bisa dapetin kuncinya Nah sekarang kita cobain untuk kucingnya lucu banget ya Oh iya ayo kita buka juga peta yang ada di lemari kucing ini ya Wah ini kita harus ke tempat perkemahan yang ada tendanya ayo kita ke sana nah ini kita tinggalin dulu ya peta yang tadi biar nggak ketukar Ayo kita ke sana Oke kita ke perkemahan yang ada tendanya nah ini sudah sampai ini tempat yang ada tenda iya iya benar nih emm sudah sesuai dengan peta kita belum ya nih ada tendanya loh Oh iya iya coba kamu buka jenit peta yang kamu bawa tadi nah tuh sudah sesuaikan ada tendanya Oh iya ya nah ini tendanya nah dimana ya kira-kira petanya eh lihat itu di atas itu ada apa Oh ya sini biar aku aja yang lihat ya Aduh hup wah sepertinya ada peta juga nah ini petanya ayo kita buka Apakah ada peta baru lagi nah ini sepertinya gambar apa ya kamu tahu nggak jenit Oh ini sepertinya gambar pizza Ayo kita ke tempat toko pizza sekarang sekarang kita ke tempat pizza ya kita cari disitu ini udah sampai nih di toko pizza Ayo kita cari petanya nah ini peta yang tadi nah eh coba kita cari di bawah laci itu nah kita buka dulu ya tuh dia ada peta juga loh di dalam sini nah kita buka yuk apa sih gambar peta selanjutnya Wow ini adalah peta kunci untuk anjing loh ternyata betul gambar bintang tuh ternyata ada di sekolahan sesuai dengan petanya Ayo kita ke sekolahan dan ikuti petunjuknya kita udah keluar dan saatnya kita ke sekolah sesuai dengan peta yang ada kita dapetin tadi ya ini udah sampai Oke kita udah sampai di kelas sekolah Nah tadi kan gambarnya tuh kayak ada peta-peta gitu loh Nah jadi coba kita lihat tuh ada peta di dinding Wow udah dapet deh Nah ayo kita kembali lagi ke pet shop kita buka lemari anjingnya ya Oke kita udah sampai nah ini lemari anjingnya Ayo cepetan jenit iya iya nih aku bawain nih sesuaikan gambar ada bintang kuncinya nah ini ada anjingnya juga sudah siap loh Wow anjingnya lucu sekali ya Ayo jenit buka yeay kita udah bisa buka nah kita cobain deh kostumnya buat anjingnya sorry akhirnya kita bisa menemukan kunci lemari hewan yang ada di pet shop sesuai dengan petunjuk petunjuk dari peta Iya nih seneng banget ya Oke teman-teman itu tadi petunjuk peta untuk membuka lemari kucing dan lemari anjing yang ada di pet shop sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya semoga bermanfaat bye bye